Pemirsa Ketua PAC PDI Perjuangan Kuta Utara, Inengah Bude Arsa berharap agar kader PDIP diberikan prioritas untuk diusung sebagai calon bupati, wakil bupati pada Pilkada Badung 9 Desember mendatang. Menurutnya, banyak kader banteng yang layak dan mampu diadu dalam hajatan 5 tahunan tersebut. Hal tersebut diungkapkannya dalam konsolidasi DPC PDI Badung di Kuta Utara di Banjar Untal-Untal Dalung. Bude Arsa menyatakan bahwa dengan tidak mengecilkan non-kader, pihaknya berharap kader diusung karena ingin ada reward atau penghargaan bagi kader-kader PDIP yang sudah berkeringat membesarkan partai. Selama ini, kader berprestasi yang sudah berjuang mati-matian layak diberi reward. Meski demikian, pihaknya tetap menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat DPP. Siapapun yang ditunjuk DPP partai, pihaknya siap mendukung. Tapi keputusan penuh ada di pusat yang jelas siapapun nanti final diputuskan, pihaknya menghormati dan siap mendukungnya. Bude Arsa juga mengatakan PDIP harus menang dalam pilkada nanti, sudah dua dekade PDIP kalah dan sekaranglah saatnya harus merebut kembali kemenangan di pilkada Badung. Sebagai partai pemenang, jika PDIP berhasil menguasai eksekutif dan legislatif, maka perjuangan partai untuk memperjuangkan kepentingan Wong Cilik akan semakin mudah. Syaratnya pihaknya hanya ingin pemimpin jujur, sederhana, merakyat, dan mau berjuang untuk kepentingan masyarakat. Apa yang terjadi? Masih-masih sampai sekarang, Pak. Itu yang menguapkan rakyat itu menarik kembali dukungannya pada PDI. Harapan saya ke depan adalah tunjukkan bahwa, maaf ya, korupsi bagi saya, suap bagi saya, itu hanya muara, akibat hilir, tindakan hulu harus diperbaiki. Ketua DPC PDIP Badung Inyoman Gini Pras termenegaskan kader PDIP harus bersatu memenangkan pilkada Badung. Kemenangan kata dia adalah harga mati bagi banteng Badung karena dua pilkada kiok merebut pucuk pimpinan tertinggi di Gumikris. Ditegaskannya, Bupati Badung yang akan datang adalah dari PDIP. Teriakan Gini Pras tersebut disambut pekikan merdeka dari para kader. Gini Pras ter mengingatkan siapapun yang mendapat rekomendasi wajib dimenangkan. Kalau rekomendasi yang keluar adalah dari kader wajib didukung dan solid. Jangan sampai ada pengurus yang mendukung calon lain dengan mengatasnamakan PDIP. Yang perlu kami berikan apresiasi kepada tokoh partai dan kader-kader PDIP perjuangan dan struktur PDIP perjuangan yang ada di Bukal Utara, beliau-beliau semua itu sudah siap. Sudah siap untuk mendukung siapapun nanti rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai. Proses seleksi bakal calon Bupati, Wakil Bupati dari PDIP saat ini terus bergulir. Pekan lalu para kandidat sudah di fit and proper test. Selain itu, partai juga melakukan survei untuk mengetahui tingkat elektabilitas para kandidat. Yang jelas, nanti ada tiga opsi. PDIP mengusung kader dengan kader, kader dengan non-kader, atau kader dengan partai koalisi. Sekarang semua masih berproses apapun masih bisa terjadi. Ungkap Grip Rasta yang ketua DPRD Badung dua periode tersebut. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa untuk lebih memasyarakatkan.